Nah kunci layar di HP Samsung merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk menjaga keamanan privasi HP kita ya teman-teman ya Nah jadi wajib sekali untuk kita mengaktifkannya Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkannya Kalian bisa simak video ini hingga selesai Nah langkah yang pertama silahkan masuk di bagian pengaturan Lalu disini kalian gulir ke bawah Kalian cari di bagian yang namanya keamanan dan privasi Kalian klik aja Nah selanjutnya disini kalian klik di bagian layar kunci Nah disini ada yang namanya kunci layar Nah jadi kalian silahkan pilih disini ada beberapa tipe Ada pin, kata sandi, dan pola Disini saya contohkan menggunakan pola ya Nah kalian juga bisa menggunakan kunci lainnya Jika kalian mau kalian sesuaikan aja Nah disini ingat pola ini Jika lupa anda harus mereset ponsel dan semua data akan dihapus Nah disini kita buat pola yang mudah kita ingat dan tidak mudah diprediksi Atau diketahui oleh orang lain ya Kemudian kita klik lanjutkan Kemudian kita masukkan satu kali lagi Lalu klik konfirmasi Nah kemudian disini untuk notifikasi layar kuncinya Saya sarankan sembunyikan konten aja Jadi lebih bersifat privasi ya Kemudian ini aktifkan tampilkan konten saat kunci dibuka Nah jadi kalau udah terkunci itu ada notifikasi masuk Itu orang lain tidak bisa melihatnya ya teman-teman Hanya bisa melihat notifikasi gambar aplikasinya aja Kemudian untuk isi dari notifikasi tersebut tidak bisa dilihat Dan akan bisa dilihat setelah kita membuka kunci layar Kalau udah kita klik selesai Nah disini kita sudah berhasil mengaktifkan kunci layar ya teman-teman ya Nah kemudian dibawahnya ada kunci sidik jari Teman-teman bisa mengaktifkan kunci sidik jari jika kalian mau ya Jadi lebih mudah untuk penggunaan HP kita Jadi kita tinggal klik lanjutkan dan daftarkan sidik jari kalian Oke itu saja teman-teman untuk informasi kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya